Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, Karim Han memperingatkan independensi dan ketidakberpihakan ICC akan rusak jika individu mengancam akan melakukan pembalasan. Dilansir Tanyu Arab, komentar tersebut jelas merujuk pada klaim perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengatakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya adalah kejahatan kebencian anti-Semit. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh ICCDX, Karim Han mengatakan bahwa ancaman semacam itu, bahkan ketika tidak ditindaklanjuti, bisa jadi merupakan pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan berdasarkan pasal 70 Statut Aroma. Ia juga menegaskan semua upaya untuk menghalangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabatnya secara tidak pantas harus segera dihentikan. Pernyataan ini muncul setelah ada kabar bahwa ICC sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya karena aksi mereka selama perang tanpa pandang bulu di Gaza. Pada hari Kamis, 2 Mei 2024, Netanyahu mengancam akan membalas setiap surat perintah penangkapan dengan mengambil langkah-langkah yang dapat menyebabkan runtuhnya otoritas Palestina. ICC dikabarkan telah menyelidiki potensi kejahatan perang Israel sejak tahun 2014, namun meningkatnya jumlah korban di Gaza membuat ICC mengambil tindakan segera. Sejak kabar surat perintah penangkapan mungkin akan dikeluarkan, ICC mendapat tekanan berat dari Israel dan Amerika Serikat. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!